Intro Sebagai badan usaha milik negara atau BUMN, Pertamina memiliki mandat untuk terus berkontribusi bagi masyarakat di sekitarnya. Melalui program kemitraan atau PK, Pertamina region Sumatera bagian selatan terus mencari potensi-potensi usaha khas ataupun unggulan di daerah dengan tujuan memajukan usaha itu dan mendorong kesejahteraan masyarakatnya. Setelah di tahun 2019, Pertamina mendampingi petambah udang di Bratasena sebagai mitranya, Pertamina region Sumatera bagian selatan kembali menyalurkan dana PK di desa Astomulyo, Punggur, Lampung Tengah. Wilayah ini memiliki potensi besar dalam bidang peternakan, pertanian, dan perkebunan menjadi daya tarik untuk Pertamina hadir dan menggandeng para pelaku usaha untuk menjadi mitra Pertamina. Dengan ditanda tanganinya Surat Perjanjian Pinjaman Utang atau SPPU, maka 106 calon mitra ini akan resmi menjadi mitra binaan Pertamina. Selain keuntungan bantuan permodalan dengan biaya administrasi yang rendah, mitra binaan Pertamina akan mendapatkan pendampingan dan pelatihan berkala dengan harapan usaha para mitra binaan ini dapat tumbuh, berkembang, dan dapat menyumbang manfaat bagi masyarakat dan daerahnya. Selain itu, lima mitra binaan yang bergerak dalam bidang usaha makanan ringan, kopi, dan keripik juga mendapatkan bantuan berupa desain dan catak kemasan serta alat sealer untuk kemasannya. Area melanjutkan di wilayah Sumatera bagian selatan sendiri pada tahun lalu, Pertamina telah menyalurkan dana PK mencapai 40 miliar rupiah yang tersebar kepada berbagai pelaku usaha di lima provinsi antara lain Sumatera Selatan, Lampung, Jambi, Bengkulu, dan Bangka Belitung. Berdasarkan hal ini tidak menutup kemungkinan Pertamina akan terus mencari potensi usaha daerah yang dapat dikembangkan. Hari ini kami menyalurkan program kemitraan, itu adalah program yang dilaksanakan oleh Pertamina dalam rangka untuk membantu mengembuh kembangkan kemandirian ekonomi masyarakat. Nah, di sini di wilayah Lampung Tengah ini, di Kecamatan Punggur, Aston Mulyo. Di daerah Aston Mulyo ini, Kecamatan Punggur, Lampung Tengah. Ini kami menyalurkan program kemitraan untuk menumbuh kembangkan industri kecil. Di antaranya adalah industri rumah tangga, seperti yang teman-teman lihat di sana ada produk makanannya. Kemudian ada juga peternakan, dan perbankan, dan usaha rumah tangga lainnya. Nah, total penyaluran yang kami sampaikan hari ini adalah 17,5 miliar. Ulangi, 17,5 miliar itu kami salurkan untuk 100 rumah mikrabinaan yang ada di wilayah ini. Jadi, artinya dengan adanya total bantuan pinjaman program kemitraan ini sebesar 17,5 miliar yang kami salurkan di sini, ini harapannya bisa membantu kemandirian ekonomi warga, dan tentunya juga meningkatkan kemampuan mereka dalam mengembangkan usaha ini. Tentunya ke depannya harapannya adalah program ini bisa kami salurkan juga kepada usaha-usaha kecil lainnya. Sehingga harapan kita semua bahwa kekuatan ekonomi daerah, kemandirian ekonomi masyarakat bisa terwujud di wilayah ini dan di sini. Mewakili kelompok wanita tani atau KWT, ketua asosiasi KWT Suparti, menyampaikan antusiasme para calon mitra yang menandatangani SPPU pada hari ini. Menurutnya, melalui PK ini, masyarakat mulai bisa mengembangkan usahanya secara bertahap. Tapi kalau apa namanya, home industry itu kan setiap bulan bayarnya. Jadi tergantung perputaran usahanya. Ya, kalau pertanian, 6 bulan sekali. Terut hadir juga dalam kesempatan ini adalah beberapa jajaran dinas Kabupaten Lampung Tengah, serta camat punggur. Camat punggur Priyadi pada kesempatan ini juga menyampaikan apresiasinya atas kontribusi pertanian terhadap pelaku usaha di wilayah desa Astomulyo, Punggur, Lampung Tengah. Nah, hadir di sini, teman-teman pun, Pak Haryat, beserta teman-teman di Lampung Tengah, khususnya di Punggur.